Pembukaan latihan praoperasi stop kebakaran hutan dan lahan. Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rahmat Wibowo menargetkan nihil titik api selama 30 hari melalui kegiatan tersebut. Operasi rencananya akan dimulai 13 September sampai 13 Oktober 2023. Menyusul kebakaran kian meluas di organ komerik ilir, yang sulit dipadamkan karena lahan gabut dalam dan menyebabkan timbulnya kabut asap. Operasi ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi secara masif dengan mengerahkan 300 personil polisi bersama TNI, pemerintah provinsi, dan unsur lainnya hingga melibatkan akademisi. Upaya pencegahan juga disusul kendala pemadaman kebakaran Satgas Karhutlah yang sulit menjangkau lokasi air dari titik kebakaran karena kanal di sekitar lahan mengering. Disertai dua dari lima unit helikopter waterbombing yang belum beroperasi karena masih dalam perbaikan. Akses air yang jauh membuat pemadaman dengan helikopter waterbombing memakan waktu lebih 17 menit dari biasanya 5 menit. Ini adalah upaya pencegahan 300 orang personil poli dari berbagai macam satuan fungsi. Itu nanti akan bersama apa-apa yang satuan TNI dan poli yang berada di beberapa kabupaten, terutama di organ komerik ilir, di organ hilir, di baju hasil, di musirawas, musirawas utara, di lokasi yang paling perawan terjadi gabutlah untuk melaksanakan sosialisasi. Nah targetnya, selama 30 hari ini tidak boleh ada abdi di tempat dia. Setelah itu kita evaluasi, kalau perlu kita perpacauan, kita perpacauan. Operasi juga diikuti dengan pendidikan hukum pada mereka yang sengaja membekar lahan. Polda sumsel saat ini menangani 16 perkara dengan 26 orang yang merupakan masyarakat.